Saatnya Anda Menyimak Ragam KFM Menurunnya kasus COVID, jasa percetakan mulai ramai order. Gangmas Bayu, kelonggaran aturan PPKM pasca menurunnya angka kasus COVID di Kabupaten Bekaungan, memberikan angin segar bagi usaha jasa percetakan. Hal itu seiring dengan telah diperbolehkannya hajatan maupun kegiatan lain yang mengundang kerumunan massa, namun tetap sesuai peraturan seperti pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan. Salah seorang pengusaha jasa percetakan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Bekaungan, Agus Subandi, saat dihubungi Radio KFM selasa 26 Oktober 2021, mengatakan, pada saat diterapkannya PPKM darurat beberapa bulan lalu, semua kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa dilarang. Baik itu, kegiatan keagamaan hingga hajatan tidak diizinkan. Dan hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat omset percetakan di tempatnya turun hingga 70%. Namun kini setelah COVID meredah dan ada kelonggaran aturan, pesanan percetakan sudah kembali ramai. Ada pengaruh sekali dengan adanya kelonggaran, itu jelas berbeda. Ketika kemarin PPKM itu sama sekali tidak ada kegiatan, berarti sama sekali tidak ada pesanan. Tapi sekarang dengan adanya kegiatan keagamaan diperbolehkan, ada kegiatan orang pesan backdrop, orang pesan tanda panitia, orang pesan kerdus. Dikatakan pula oleh Agus Subandi, meskipun bisnis usaha percetakan mengalami kemerosotan yang cukup signifikan karena adanya pandemi ini, namun justru sekarang harga bahan baku naik hingga di atas 10%. Sehingga meskipun sudah dapat angin segar, pihaknya tetap harus menyiasati dan putar otak agar biaya produksi tidak sampai membengkak. Kalau bahan baku, saya katakan naik di atas 10%. Selama ini, PPKM ini bahan-bahan baku mulai naik semua. Dari kertas, bahan baku plastik untuk pembuatan MMT maupun stiker, semuanya naik. Kita ya mempertahankan agar kita masih tetap bisa survive, bisa untung untuk ke depan. Sama halnya seperti yang lainnya, Agus Subandi berharap pandemi COVID-19 dapat segera berlalu agar roda perekonomian kembali pulih. Dan upaya memangkas penyebaran COVID-19, selama ini pihaknya juga turut berpartisipasi dengan cara menyediakan masker secara gratis bagi pelanggan yang datang tanpa masker, menyediakan tempat cuci tangan, serta telah melakukan vaksinasi terhadap seluruh karyawannya. Informasi lainnya bisa Anda kunjungi kfmbekalongan.id. Saya Nuka Syafila, sampai jumpa. Kemikian tadi telah Anda ikuti Ragam KFM. Simak informasi lainnya hanya di 103,1 KFM.